Hai Oke Halo selamat pagi siang sore dan malam Nah untuk tema hari ini adalah salah satu kelemahan ikan andler ya jadi kan andler itu adalah ikan gupi mini kalau bahasa ilmiahnya itu pocella wingi kalau yang gupi kan pocella reticulata Nah kalau yang andler ini nama ilmiahnya adalah pocella wingi jadi dia ini juga serupa dengan gupi hanya bentuknya itu lebih mini jadi cocok untuk penghuni tank mini ya akuascape akuascape di tempat mini Nah pocela wingi itu mempunyai jenis yang macam macam-macam ada ocak kat Tiger ada pokoknya macam-macam ya saya kurang tahu nah yang saya Hai video ini adalah yang jenis Hai bluestar Hai nah ini contohnya jadi eh ikan andler ini bentuknya juga lebih kecil dari gupi biasa dan biasanya itu dia itu siripnya itu tidak merubah-rubah seperti sirip ikan gupi jadi dia lebih tahanlah tahan apa ya tahan penyakit kalau menurut saya karena Hai kalau gupi itu kan biasanya siripnya merubah-rubah Nah itu sangat rawan sekali untuk terkena penyakit seperti wet spot seperti Vintra dan sebagainya kalau untuk ikan eh andler ini dia lebih tahan Hai namun Hai si ikan gupi andler ini mempunyai salah satu kelemahan yang sangat fatal kalau kita mengabaikan itu Hai salah satu kelemahannya itu adalah bentuk betinanya ini jadi bentuk betinanya itu Hai hampir mirip semua bukan hampir rata-rata malah bentuknya mirip semua seperti ini ya ini yang paling besar ini ini sekitar ukuran 3 cm nah ini biasanya bentuknya mirip semua mau jenis andler apapun Hai rata-rata bentuknya seperti ini jadi tidak terlihatan jenisnya beda kalau gupi misalnya gupi Black Moscow nah betinanya itu pasti nanti kelihatan warna hitam di badannya kemudian ekornya siripnya juga warna hitam kemudian kalau gupi misalnya PRT DE itu biasanya nanti ekornya belakang ada warna merahnya kemudian nanti siripnya ingsang ada kayak hitam-hitamnya jadi sekilas itu bisa kita bedakan atau kita eh tentukan Oh ini jenisnya ini jenisnya ini tetapi untuk ikan gupi andler ini yang betina itu sangat susah dibedakan terutama yang masih kecil-kecil seperti ini ya Nah otomatis ini sangat rawan kalau misalnya terjadi kekeliruan misalnya di misalnya kita memelihara ikan andler bermacam-macam ya jenisnya macem-macem saya kurang paham untuk jenis-jenisnya Nah kemudian misalnya jenis yang yang betinanya tulis yelus misalnya kita punya ah dua kolam seti seperti ini misalnya dua aquarium kemudian yang sini misalnya kita isi misalnya bluestar tadi bluestar andler yang disini misalnya diisi mini Tiger andler misalnya nah karena bentuk betinanya itu kan mirip seperti ini ini bisa menjadi sebuah masalah ketika tiba-tiba yang betina andler ini misalnya disini eh endler yang yang beda jenis ya Nah tiba-tiba loncat kemudian masuk ke sini atau misalnya kita jaring kemudian eh si betinanya tuh masuk ke dalam sini nah otomatis nanti akan merusak genetik si ikan yang ada di aquarium tersebut misalnya diikat di aquarium tersebut isinya ikan andler bluestar kemudian kemasukan betina misalnya eh mini Tiger tadi tuh nah itu bisa menjadi eh kesalahan fatal jadi nanti bisa menjadi apa ya rusak itu di dalam aquarium itu nanti si betinanya itu karena bentuknya mirip itu tidak bisa kita kenali otomatis ketika harus me maaf apa itu memperbaiki genetiknya lagi itu biar semuanya itu bentuknya seperti bluestar atau menjadi endler bluestar semua itu nanti betinanya harus diambilin semua kemudian bisa dimusnahkan karena kita kan tidak tahu misalnya ini kan nah ini kan bentuknya mirip jadi kita tidak tidak tahu mana yang endler betina mini Tiger mana yang enter betina bluestar jadi harus dimusnahkan semua kenapa kalau kalau tidak nanti sebetinanya akan kawin silang dengan ini si ini tadi mana nih si jantan bluestar ini nah otomatis nanti akan menghasilkan anakan yang kualitasnya berbeda dan nanti warnanya dan bentuknya motifnya berbeda dengan bluestar itu nanti otomatis akan merusak genetik yang sudah patent disitu yang sudah kalau lahir pasti akan muncul bluestar nah nanti pasti akan kalau lahir pasti akan muncul macam-macam hitungannya itu endler cendolan nanti akan muncul endler cendolan yang tidak jelas genetiknya dan tidak jelas sisilahnya ya Nah jadi intinya kalau merawat ikan endler itu harus hati-hati jangan sampai tercampur betinanya ya jadi kalau bisa itu jangan terlalu berdekatan akuariumnya atau kolamnya biar nanti kita tidak apa ya tidak salah memasukkan betinanya atau mungkin saat saat menyerok itu kan saat menyerok masih tersisa anakan yang kecil-kecil yang tidak terlihat kemudian kita serok lagi kolam endler lain nanti anakannya itu masuk ke situ kemudian membesar dan nanti Hai merusak genetik dari kolam tersebut yang isinya misalnya endler bluestar padahal ikan ini itu termasuk yang apa ya eh stabil ya endler itu bisa berapa kali kawin itu dia tidak akan rusak ininya tidak Hai beda dengan gupi kalau misalnya sudah tiga empat kali keturunan itu biasanya nanti keturunannya sudah jelek jadi harus diganti indukannya tetapi kalau enter ini mau sampai 8 keturunan pun masih bagus ininya apa bentuknya apa itu fenotipnya ya jadi dari bentuk fisiknya bentuk genetiknya itu juga masih akan bagus jadi masih tetap bisa dipakai sebagai hidupkan kecuali kalau nanti terjadi kawin silang ya tidak sengaja terjadi kawin silang nanti akan rusak genetiknya juga bentuk fenotipnya itu atau bentuk fisiknya itu akan berubah jadi jadi menjadi endler cendolan nanti nah jadi itu kesalahan yang biasanya terjadi ya jadi misalnya kolam endler itu kan nah kemasukan betina jenis endler lain nah tentunya itu akan menghancurkan langsung satu kolam tersebut otomatis betinanya harus disingkirin bisa juga kemasukan jantan jantan jenis lain juga bisa nanti akan dia mengawinin si betina-betina itu nah nanti anakannya juga bisa hancur juga tetapi kalau jantan kan bisa kita apa ya kita awasi dengan cepat ya karena bentuknya beda kan nah kalau yang betina ini yang sangat susah Oke sampai disini saja selamat pagi siang sore dan malam terima kasih Terima kasih.